Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau dia beroperasi di siang hari di panas terik maka dia akan mengalami overheat jadi temperaturnya naik melebihi batas yang normal setelah dilakukan pengecekan ternyata pan speednya itu low ya jadi low speed kemudian saat kita lakukan pengecekan untuk pressure oli output pan pump radiator dia hanya berada di segi angka 44 ya 44 nggak goyang sama sekali ya stuck di yang 44 sementara kalau kita perhatikan ini untuk oil cooler pan pump pressure dia variasi dia langsung bisa naik terus kemudian kalau kita lihat current yang dikirim oleh pump controller menuju ke pan pump radiator itu nilainya 691 lebih kecil padahal ketimbangan punyanya oil cooler masih 700an tapi actual pressure yang dihasilkan dari pompa itu ya dia lebih kecil ya nah ini sudah mulai goyang sudah mulai bervariasi tekanannya tapi pressure nya tetap di angka 40an ya nggak bisa nggak bisa naik nggak bisa naik harusnya di temperatur 78 derajat celcius ini dia sudah naik di angka di atas 80 kilo ya bahkan mungkin sampai 100 nah ini kalau dibuat operasi nanti dia akan mengalami kenaikan temperatur terus-menerus sehingga mencapai kategori overheat ya jadi nggak bisa buat operasi ini kalau kondisinya seperti ini nah di PC2000 kita bisa merubah pengaturan pengaturan target speed nah agar kita bisa menyesuaikan dengan kondisi lingkungan saat di operasi nah coba kita lakukan dulu ya adjustment pada target speednya semoga saja masih bisa supaya unit ini bisa beroperasi tanpa harus overheat nah kita lihat setelah kita lakukan adjustment nanti apakah pressure nya bisa berubah ya ini pressure nya masih di angka 44 nah kita akan lakukan adjustment adjustment dulu supaya ada perubahan oke kita keluar dulu kita tetap tetap di service mode kita masuk ke pilih karser yang kebawah dulu ya kita masuk ke menu adjustment enter lalu kita pilih nah ini radiator pan 100% speed adjustment nah ini 007 007 ini dia berarti dia masih settingan standar ya belum di utak atik coba kita naikin targetnya setiap kita ubah angka ini kalau kita turunkan dia akan menambah 15 RPM kalau kita naikkan dia akan mengurangi 15 RPM nah karena kita pengen menambahkan RPM target RPM nya kita turunkan kita bikin di misalkan 003 dulu 003 ya oke kita enter kita enter kemudian kita ke monitoring lagi nah kita lihat apakah masih bisa nah berubah ya pressure coolant temperatur dulu ya kita buka di pulang temperatur kita buka di pulang temperatur target speed nya berapa ini kemudian lamp pressure nya dan current EPC nya ya kita lihat oke masih 44 RPM belum kita naikkan kita naikkan RPM oke nah Alhamdulillah kita bisa lihat disini sekarang radiator pan pump pressure sudah berubah ya nah berubah di angka 100 lebih bahkan nah kalau dengan kondisi seperti ini Insya Allah kecepatan kipas sudah meningkat dari yang sebelumnya ya sehingga bisa mendinginkan atau memberikan cooling effect yang maksimal pada cooling system nya atau pada coolant nya sehingga trouble opposite nya akan bisa teratasi sukses sukses Pak Mar jangan share kalau trouble shooting nya ini Pak Mariano ya senior kita sama Mas Deddy ya Mas Deddy dari Marai dari bumi Kalimantan Selatan oke teman-teman demikian semoga sharing ini bermanfaat ya bagi teman-teman mekanik terima kasih telah menyaksikan jangan lupa jangan lupa oh jangan lupa jangan lupa di like Pak Mar minta di like ini videonya minta di like subscribe kemudian share share, subscribe oke ini kebaikan bersama yang bisa berbagi umur di program oke demikian ya terima kasih lagi bagi kita di juga semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih